Intro Halo guys, kembali lagi di channel Batrush Jadi hari ini kita akan melanjutkan ya Perjalanan kita Bermain kartu anak-anak ya Di Digimon Kart Battle So, kita akan melanjutkan Battle Arena kemarin kita sampai di Pertengahan Nah ya, pertengahan Infinity Arena ya Let's go Dan musuh terakhir itu Temu Machine Drummond Maksudnya abis ini kita akan melanjutkan Machine Drummond Sebelumnya itu melawan Megacy Drummond Kalau gak salah Oke, langsung lanjut Dan kita akan menghadapi Battle Masternya juga disini Yaitu Fenomiotismon Let's go Pertanian keempat Machine Drummond Do you want to be destroyed too? Apakah kamu main dihancurkan juga? Aku akan menghancurkan semuanya Apa iya? Machine Drummond Oke, red deck ya Langsung aja Kita gunakan deck yang paling powerful Yang kita punya Nice Machine Empire deck First up please Okay It's fine Gak apa-apa guys Nice Nge-break Mampus kau Nge-break lagi Mampus Nge-break terus sampai akhir Tidak ternyata guys Itu ntar kalau dijadiin setengah Kita gak mati sih Cuman kalau Kita first attack dulu aja Sama kita Punya hacking Kita tambahkan ini dulu aja Daripada Daripada kan Nah, kita tarik kan Jadi kita jangan ke level Apa namanya guys Level C dulu ya Biarkan hackingnya hilang dulu Mungkin Oh iya kan First attack ya Gue lupa Disini kita Serangan pertama Gak maksudnya Efeknya Biomon First attack Lupa lupa Kok kita nyerang duluan Kayaknya first turn Jadi gue akan pake X Oke Nice Gak apa-apa guys Masih bisa bunuh Kita jangan berubah dulu ya Berubahnya nanti aja Aduh Kenapa nge-lag-nge-lag tuh Oke Let's go Kita sikat Aman-aman Masih Masih bisa terbunuh Anjir Anjir Kirain ya Teng-teng-teng-teng Teng-teng-teng Oke kita habis ini berubah gak apa guys soalnya musuh ini juga tapi kita mungkin bisa mati disini kita first attack dulu Kita kurangi dulu aja nyawanya kalau gitu ya karena dia udah berubah jadi level C guys jadi kita bisa pakai Kita bisa berubah maksudnya tapi kayaknya dia bakal bunuh kita sih Pung 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 Anjir Lair Puk B Puk Bo Puk Bo Rogmon Oke Ini harusnya nggak merubah ya muda muda mis Menpapai itu aja Ya nanti aja sudah udah ada level ako dia nggak pakai ya jadi aman kita pakai nggak perlu sih guys kalau dia jadi level R lagi bisa dia pakai hackingnya tapi siapa tahu ntar dia nge-break kan tenang aja guys kita abis ini bisa nge-kill dia soalnya mau kamu pakai hacking nggak masalah cuy sepakai loh cuma terpaut 30 doang anjir nyawanya ya kita dapat 300 hahaha habis ini bisa kita sikat kita punya double-bullet kontor nah oke kita akan mengakhiri di sini ya machine Dramon nggak merepotkan dengan ininya dengan kartu hackingnya cuman aman guys Oke kita nggak perlu pakai lah ya dia nggak akan mungkin punya recovery floppy malah ditambahin tuh flirbastor oke next musuh siapa ya next musuh gua lupa apakah udah langsung battlemasternya penyakitnya fenomenius mohon lah 3-1 guys so far so good wanjir levelnya berdua jok Mamemon pantomone wuuh buket kontor juga ternyata manemon oke bagaimana bisa aku kalah dengan bocah seperti mu tidak master fenomenius master fenomenius mohon pasti akan marah aku harus lari anjir dia takut sama fenomenius mohon cuy lakukan apapun yang kamu mau aku udah selesai disini anjir dia takut dan oke teman terakhir kita fenomenius mohon guys dimana ada cahaya disitulah ada kegelapan itulah hukum alam bahkan kamu pun tidak bisa mengubah fakta itu dunia ini tidak akan lari dari kemarahan ku kata fenomenius mohon oke tidak aku tidak akan mempercayai apa yang kau bilang aku akan menghentikan rencana jahatmu hahahaha so kalau begitu aku akan apa aku akan menunjukkan betapa tidak berdayanya dirimu kau akan menyesali ini hahahaha oke musuh kita terakhir ya i feel king deck a mysterious darkness deck let's go guys ternyata machine drummen tuh dan machine drummen kan gede juga ya guys ternyata takut sama fenomenius mohon oke last boss ya last battle master ya alah second turn cuy kita pakai ini buat nambahin bulet ini aja sih guys itu aja sih itu burukun dia langsung mati sih black hato memat aduh aduh itu ngebah serangannya siapa aduh kalau ngebah serangan kita ya percuma anjir udah dicambahin langkai-langkai tapi dia harusnya gak akan berubasnya oh enggak ternyata ngebah serangan dia sendiri uh untung ya mampus kau satu kosong aduh gak ngeprick sih cuman gak mati juga tapi dia gak bisa bunuh kita kecuali dapat kartu aneh-aneh sih guys wow 2-0 dong nice wah easy-peasy guys ya kita dapat kartu yang oke terus udah kita dulu lumayan lumayan 2 poin dari goburimon dan kita bisa berubah ke remon ya nice yuk ampun oke siapa tuh abis ini nemu kartu level U guys soalnya kalau mau berubah ke level C terlalu jauh guys minusnya darkness itu kadang efeknya aneh-aneh terus sama mereka tuh ngasih DP itu dikit tuh sedangkan kartu yang harus dirubah butuh DP gede-gede cuman kalau attack emang mereka gak kalah sama apa namanya sama fire gitu cuman kadang memang efeknya aja yang aneh-aneh kayak ngurangi apa namanya ngurangi attack atau apapun itu wah anjir ya ampun hormi lumayan telat kita akan bunuh dia dengan kartu gremont ya oke dan kita berhasil menyelesaikan battle master di tempat ini tapi yang jelas ini bukan musuh terakhir ya guys ya karena masih ada boss rahasia yaitu him zelsomon agar langsung dapet 2 dan kita lihat apa yang terjadi setelah kita menelesaikan arena disini ya aku telah melakukan yang terbaik aku tidak bisa menerima kekalahan ini ingat itu mau gimana pun kamu mencoba kamu tidak akan bisa mengalahkan kegelapan hahahaha yang kamu lakukan hanyalah menunda inevitable apa ya menunda menunda kekalahan kalau gak salah ya asalkan masih ada kegelapan mimpi burukmu akan terus kembali yang yang aku lakukan hanyalah tinggal menunggu sekarang oke aku akan melihatmu lagi hahahaha oke wih dapet es blue pack juga mega sidramon wih ini bagus guys ini bagus ini bisa ditambahkan nanti ntar tuh ya es yellow pack oke biasa aja dan es black pack harusnya lody devimond anjir level ubaru nice kenapa dia mengulangi kalimatnya lagi guys what is going on dia tetap mengulangi kata-katanya anjir anjir hack tahun 2000 anjir tahun yang lama banget itulah dia guys kalau kalian lihat tadi ada analog man ya goodbye lock dan inilah boss yang akan kita hadapi nantinya yaitu A atau him atlias analog man guys what's happening switching to safety mode into second for system protection oke bunjir masih tetap kaget anjir ada mukanya jok bapak-bapak tua pula ojisan ojisan paman jok stop sial aku kehilangan sistem aku tidak bisa mengakses dari mana dari mana saja berhenti melawan apa yang terjadi siapa kau mungkin kah ini mungkin kah ini dia kau diam oke apa yang kamu lakukan disini jika kamu mencoba melakukan sesuatu yang jahat aku tidak akan membiarkanmu apa yang kamu katakan apakah kamu ingin menghentikanku dengan badan ini aku tidak punya apa namanya tidak punya batasan segera sistem ini akan menjadi milikmu ini hanyalah soal waktu dan aku punya waktu yang tidak apa namanya dan aku punya waktu yang tidak terbatas dengan sistem yang dengan sistem ini di bawah kontrol aku akan memiliki semuanya aku tahu itu kamu merencanakan sesuatu yang jahat apakah menghentikanmu apakah kamu menjelasku dalam sebuah pertarungan oke itu lucu sangat sangat lucu baiklah dan disini pertarungannya menggunakan kartu kan aku menerima apa namanya aku menerima tantanganmu majulah dan cobalah kalahkan aku akan lebih baik kalau ini menariknya karena waktuku sangat berharga aku harap kamu adalah musuh yang pantas kamu tidak akan pernah bisa menang meskipun iya meskipun kamu bisa menang tidak akan bisa tidak akan ada sesuatu yang bisa kamu ubah oke hacking system tahun 2000an hacking system tahun 2000an username analog man analog arena oke aku akan memberikan waktu untuk meletit deckmu datanglah kembali saat kamu siap buatlah deck yang sangat kuat sebelum kamu kembali hahaha oke dia memang memberikan kita waktu tapi dia gak ngasih kita untuk balik anjir emang tolol sih analog man ini kita gak bisa keluar dari kota ini jadi sebelum kita masuk ke arena ini itu terakhir kita bisa fusion atau apapun itu segala macam cuman 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 sebelum 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 masuk ke ini gue sudah mempersiapkan beberapa persiapan guys bentar tapi kita akan oh mungkin ngobrolnya besok aja sekalian kita ketemu rosmond jadi hari ini gue cukupan sampai disini dulu aja besok kita akan lanjutkan lagi dengan mengalahkan si A ini atau boss terakhir di digimon cut battle boss terkuat di digimon cut battle oke karena dia emang curang karena dia meretas sistem disinilah guys oke so besok akan lanjutkan lagi dan sembari itu gue akan menyiapkan deck gue ya untuk apa namanya untuk bersiap untuk melawan si A itu ya si analog men dan gak ada lagunya The Garudaman oke ntar bakal gue siapin deck yang GG karena deck ini tidak akan cukup kuat guys untuk melawan analog main yang curang karena dia curang kita harus juga melawan kecurangan dia bukan dengan kecurangan tapi dengan trik karena dia bisa karena dia bisa mengatur keluarnya kartu kapan dan mengatur kartu apa yang dia pakai cuman dia gak bisa mengatur sistem permainan gitu lah guys apa inti dari permainan kalau melawan si analog main ini so besok akan mungkin lagi akan gue save dulu wah disave juga gak bisa juga wah ini langsung dah kirain kemarin bisa disave guys oke oke kita akan ngobrol apa mungkin langsung aja guys langsung boleh hey rosmond dengar sesuatu yang buruk telah terjadi ada orang muncul di arena dan aku pikir itu adalah dia apakah itu orang yang kamu bicarakan selama ini jangan panik kamu benar dia itu adalah dia 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 adalah satu oke dia adalah salah satu konsentrasi jahat di net ini atau di jaringan ini kami menyebutnya A A ya itu benar A adalah manusia juga yang oh dulunya dia manusia juga sama kayak kita yang eksis juga di digital world A berbuat sesuatu yang sangat jahat disini tapi dia sudah pernah di kalahkan sama jiwa yang berada tapi tidak sengaja si A ini masih ada sisanya di net ini oke terus kekuatan jahatnya itu tetap bertumbuh itu terus lama-kelamaan akhirnya jadi terlambat gitu terus oke terus sifat jahatnya ini keluar dari tubuhnya dan mulai inilah roll pot itu mulai ya mulai mulai semenaman atau mulai mulai berulahlah saat itu digital world has been under attack diserang oleh A aku berpatroli disini terus mencari informasi soal A dan misiku adalah untuk menjebak si A ini oke tapi aku tahu aku tidak akan bisa menghapus A menggunakan normal method jadi aku ngedesain kartu battle ini aku menempatkan special trap di dalam programnya dan itu akan aktif saat dia kalah dalam card battle jika seseorang menangkan card battle melawan A aku bisa menghentikan A dengan powernya sendiri dan mendinai akses dia ke system dan sepertinya dia sudah setuju untuk bertarung denganmu dalam card battle kan tapi aku hampir kehilangan semua control dan external data oke dan aku yakin dia akan menggunakan special deck oke terkunci dengan deck namanya darkness wave deck deck itu sangat penuh super powerful card tapi yang lebih menakutkan adalah shuffle free function nya itu error oke jadi ya itulah yang gue katakan guys dia bisa ngatur deck nya bukan ngatur gin nya jadi apa namanya urutan kartunya udah pasti itu terus jadi gak ada shuffle jadi urutan kartunya pasti itu terus guys itu adalah deck curang yang mempunyai kombinasi serangan yang kuat juga itu akan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar siapapun yang memakai itu di tangan A itu tidak terkalahkan tidak akan ada accident that you are playing this game oke kamu telah terbeli untuk mengalahkan A aku tahu kau bisa mengalahkan dia aku yakin kamu bisa mengalahkan dia rosmond ini dia suatu yang harus aku kasih tahu padamu aku sebenarnya bukanlah rosmond yang asli aku oh berarti dia itu sebenarnya sistem guys tapi dia bikin dia menyerupai rosmond atau lebih tepatnya dia bikin dirinya biar berbentuk rosmond mungkin kayak slime tapi kalau kalian main game slime tapi terus dia berubah bentuk jadi apa sebenarnya dia itu sistem cuman dia ngambil bentuk rosmond aku hanyalah sebuah bagian dari security sistem aku bahkan bukanlah seorang digimon aku minta maaf kalau aku menibumu selama ini tapi aku tidak bohong soal apa yang ingin aku katakan padamu aku benar-benar ingin ngobrol sama kamu aku tahu ini akan susah buat kamu tapi aku mengenalkan rosmond oke battle armes sudah terbuka so saatnya mengalahkan A tapi bentar guys gue apa namanya gue ini dulu ya gue reset dulu sama mungkin gue sambil menyiapkan kartu dulu ya biar enggak terlalu lama oke tunggu sebentar berlama-lama kemudian oke so kita lanjutkan lagi karena enggak bisa di save guys jadi ya terpaksa berarti harus kita selesaikan sekarang juga jadi videonya akan agak lumayan panjang cuman enggak apa-apa jadi gue udah menyiapkan satu deck untuk melawan A dan kalau kalian main game ini kalian bisa tiru atau kalau enggak ya silahkan lakukan deck apapun tapi kalau gue kebanyakan kartu ini pun gue kurang yakin kita akan bisa menang melawan si A itu cuman gue membanyakin kartu counter guys kartu bullet counter karena monsternya kebanyakan powerful di bullet meskipun segitiganya juga powerful karena dia akan selalu ngeluarin level udi digimon pertama kalau digimon kedua ketiganya bisa berubah sembari kalau ternyata kita buang buang kartunya atau ternyata kita rusak lah kartunya gitu oke mungkin gue butuh hip of junk untuk ngebuang kartunya mana hip of junk mana apa suka scores from his hand eh tapi enak ini aja sih jadi ngediskat tiga kartu yang ada di deck musuh anjir oke mungkin gini aja sebenarnya bisa sih kita cobalah ya kita coba dulu jadi green deck nya gue ubah dulu sesuai kebutuhan untuk ngelawan dan partner kita gue ganti dulu si vimon biar dia counter bullet guys biar enak ngelawannya syukur syukur kita ini ya dapet flamedramon atau kalau enggak dapet patamon juga boleh yang counter bullet dan mudah mudahan langsung berhasil mudah mudahan first try so langsung aja kita coba let's go dia lari mana laku yang enak anjur attack defense devolve 5 dan dia menggunakan dan dia menggunakan bedan fenomenotismen fenomenotismen jadi aneh so you made it haha it's meaningless but i'll play you ini gak berguna cuma aku akan menghadapimu aku sudah berjadinya sama respon kalau aku akan menghancurkan A jadi aku gak akan terkalahkan kamu menyebutku A it's a biasa the time is running around I'll delete the security program as soon as i can total control akan menghapus security program secepat mungkin oke no i won't let you hah what are you going to do stop me what can you do well you know are some card tricks even if you can beat me in a card game nothing will change enough let's get this party started hah i'll play with you if you like okay darkness lift first i feel deck born from etel natakas let's go guys do you still want to try let's go green deck hehehe harusnya aku ganti namanya dulu ya oke ah second turn cowok ini pijay aduh let's go guys dulu gue juga mengalahkan dia ini ya pas SD dulu ya ini apa namanya banyak percobaan soalnya kalau ini kalah kita akan game over gitu loh kalau yang lainan kalah ya kita menulangi lagi tapi gak game over kalau ini kalah kita game over jadi seperti biasa karena ini dari PS1 dan gue main pakai emulator sudah gue save state kartu perapnya pasti seperti ini terus guys 4 kartu perapnya ya sebenarnya sampai 30 kartu kayak gitu terus cuman kan bisa kita oke oke ini boleh kita gak akan berubah sih cuman buang aja guys buat kita akan karmic flame dulu tunggu 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 oke HPnya jadi sama kayak kita cuman power becomes 0 oke ini boleh sih kalau dia crash anjing sih oh enggak oke apakah dia akan pakai bulat untung yang pakai fungsinya holy dulu anjir ya Allah apa itu pakai segitiga ya ampun kok pinter ini musuh anjret anjret gimana tapi tenang tapi tenang tapi tenang kalau kita dapat counter blood lagi kita masih bisa menang karena kita ada kartu yang penting holy nya udah dipakai jadi dia gak punya recovery floppy atau apapun itu guys kartu 7s itu emang anjir ada lagi oke nice gak perlu ya ini bagus ini nanti aja guys kita counter lagi terus kita pakai si ini sudah kuat oke dia pakai kartu gambling nah nice mampus kau nak dia gak akan bisa berubah ke itu ke fenomenotismon guys ini dia kesempatan kita aja spd 480 ya apa rimon anjir pampus kau es brisom dar dia memang bisa mengelabui kita dengan urutan kartunya tapi tidak bisa mengelabui sistemnya soalnya sistem pertarungan kartunya itu yang bikin rosmo jadi dia gak akan kalau kartunya kebuang yaudah kebuang mampus jangan level R ya Allah kalau level R oke guys tenang guys tenang dia harusnya pakai grand disini harusnya jadi kita akan gunakan garurumon gak dipakai terusan anjir pinter juga nih orang nah harusnya kita pakai data copy dulu ya kan at least gak mati ya ya juga tapi gak apa anjir tapi dia cuma punya 2 download digifox istauwa jadi itu gak bisa merubah dia lagi mampus kalau nak risk card 1 HP buat player R200 oke ini buang aja gak apa-apa kita X-PRISM lagi ayo dia mau pakai apa anjir dia gak pakai lagi loh grand nya anjrot anjrot wah tahu gitu kita bulet ya terus kita pakai ini aduh tolong guys dia pakai apa ya udahlah guys gambling aja lah mudah-mudahan dia pakai bulet anjir ini aja kita pakai itu terus kita serang bulet ya ya ampun idiot idiot but it's fine guys HP tinggal 200 dia gak punya ini juga yah nice nice guys mampus di di enjrot anjrot penguimmon save the day kita sudah berhasil comeback ultimate level muscle ya oke crane nya dia gak berani pakai mampus tiga iya hehehe Uduh balco tapi abis ini dan dia nggak punya ini ya nggak punya download di devolve lagi setahu gua mampus apa itu hahaha dia kena quadromon sendiri mati dong dia mampus menang guys yes makan doa first try nice kartu kita powerful counter spell prism pang suguh memalukan gak sih guys dari tadi pakai level U terus terus kalahnya pakai level R anjir gile tiga satu nggak isi-bisi juga ya cuman ketekan juga kalau ngakak gitu guys but it's fine dan kita dapat Garu damen lagi anjirnya oke dan sudah selesai ya untuk Digimon Cut Battle kali ini guys what mampus kau kena hack balik kan no such program or data mulai rusak mas aku hilangkan akses uh oke mau nge-hack apa lagi ini error anjir meledak jok komputernya komputer tahun 2000 anjir komentar entry detected invalid entry infinite loop the because you in my domain now ini rosman muncul kamu pasti security system I have placed your current directory in my domain you cannot escape oke jadi di jebak masuk domainnya dia jadi dia udah gak bisa ngapa-ngapain all you can do now is repeat endless math equation target battle you set me up itu hanyalah itu satu-satunya cara yang aku punya bagus Petrus I thank you for being so brave aku berpengasih karena kau sangat berani oke ada masalah rosman dimana kau aku minta maaf aku sudah menghapus metrikku dari sistemku oke jadi dia udah bukan bentuk rosman lagi aku sudah tidak bisa lagi bertemu denganmu atau ya aku sudah tidak bisa lagi bertemu denganmu atau ya aku sudah tidak bisa lagi bertemu denganmu you are learning system bug do you think you really got me I will destroy you hahaha I expected that you try that so I'm cutting you and myself off from digital space of the net kanjir jadi rosman bahwa si A ini keluar dari digital jadi kayak kayak dilepas dari jaringannya gitu tapi udah ke ruang hampa aja itu no stop don't do it I don't want to go back there please stop don't do it aku seneng kamu manggil aku sampai eh dengan nama itu sampai akhir aku ingin ngobrol banyak dengan kamu tapi aku harus menghancurkan monster ini dia udah masuk ke dalam ke dalam net dimana dia nggak akan bisa lagi kembali so ini adalah perpisahan apa kamu harus pergi tunggu selamat jalan anjir di setiap ada ini harus ada pengorbanan ya Hai dan itu tadi akhir dari Digimon Cut Battle guys so thank you buat yang udah nonton like dan subscribe yang dasar juga kita sudah mencapai eh apa namanya eh ending but but guys the kalau kalian tahu ternyata ini adalah baru ending part 1 dari Digimon Cut Battle so setelah ini kita akan masih lanjut lagi karena Digimon Cut Battle ini ada tiga part dan kita baru menyesuaikan satu partnya game ini ternyata itu panjang guys meskipun cuma satu disk ya satu disk tapi banyak soalnya ya gameplaynya cuma kartu gini kan dan kartunya itu cuma ada 300 yes jadi datanya tidak terlalu besar itu lah makanya kenapa satu disk bisa panjang banget nggak kayak Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 itu dibagi tiga disk tapi kan karena sistemnya banyak maksudnya kita bagi ke banyak tempat terus banyak item banyak skill segala macem makanya mereka dibagi tiga disk nah Digimon Cut Battle ini dulunya nggak dibagi disk guys jadi cuma satu disk dan itu udah mencapuk semua partnya jadi menawan analog man ini baru part satunya guys next masih ada part 2 dan part 3 seingat gue tuh sampai tempat 3 yang jelas kita udah menamatkan part 1 untuk Digimon Cut Battle ini next kita akan apa namanya lanjut lagi di part 2 ya cuman itu besok aja guys mungkin nantilah setelah mungkin gua bakal main game lain dulu baru ke Digimon Cut Battle lagi oke dan anak-anak banyak terbuka rahasia dan kemudahan di ini part 2 guys jadi still more ini belum kelar juga ingat kata Taiji kan Hai Oke dan kita akan diungsikan kemana nih by the way kita akan lihat dulu medannya ya Oh kita save dulu Oke oke kalau gitu mending biar penasaran kita akan hentikan disini dulu aja besok kita akan cari tahu kita akan terdampar dimana ya karena kita udah ngalahin A terus kita kemana kan kita nggak tahu oke so thank you buat yang udah nonton like dan subscribe yang udah share dan komen juga sampai jumpa besok guys and have a good day bye bye selamat menikmati selamat menikmati